selamat menikmati menemani Anda sampai dengan jam 8 mendatang tentunya dengan topik yang berbeda-beda setiap minggunya dan khusus untuk episode kali ini saya akan membahas tentang polemik pelanggaran protokol kesehatan sudah hampir mendekati satu tahun kita bergelut melawan COVID-19 tapi ternyata di luar sana masih saja ada beberapa polemik yang terindikasi melakukan pelanggaran dari protokol kesehatan yang sudah diedukasikan, digaungkan, disosialisasikan oleh para praktisi kesehatan para tenaga medis dan tak lupa juga mereka yang tergabung dari Satgas COVID-19 dan berbicara mengenai polemik dari pelanggaran protokol kesehatan saya memiliki 4 narasumber yang sudah tergabung melalui virtual yang pertama saya perkenalkan kepada Anda Pemirsa beliau adalah Bapak Saan Mustafa MSI selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI kita sapa terlebih dahulu Pemirsa Assalamualaikum, selamat malam Pasaan Assalamualaikum, selamat malam lagi di jalan ya Pak? semuanya ya, saya lagi di jalan nih oke kalau suaranya iya selama tahun nanti bentar lagi ada tempat oke, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami tentunya disela-sela kesibukan kemudian yang kedua saya akan kenalkan juga beliau adalah Bapak Haru Suandaru SSIMSI beliau adalah anggota DPRD Jawa Barat dan juga Ketua DPW PKS Jawa Barat Assalamualaikum Pak Haru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya sama-sama di jalan juga ya oke terima kasih sudah meluangkan waktunya perjalanan dari mana ke mana Pak Haru dari Semarang ke Bandung dari Semarang ke Bandung semoga sampai selamat di tujuan ya Pak Haru dan berikutnya Dr. Arlan Sida SIPMA selaku pengamat pengamat politik dari Unjani selamat malam Pak Arlan selamat malam oke lagi sedang sibuk apa Pak Arlan? banyak hal banyak hal ini ada dan sebagainya lah ini juga apa namanya sosialisasi juga prokes ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama maksud saya betul dan yang akan mengomentari bagaimana perkembangan COVID-19 dan juga prokes yang harus terus dikedepankan oleh kita masyarakat saya memiliki satu nangas sumber yang paling cantik malam hari ini ada praktisi kesehatan di kota Bandung Dr. Evi Novitasari MM selamat malam dok selamat malam wassalamualaikum semuanya wassalamualaikum wassalamualaikum masih terus berjuang ya nih dok untuk bisa mengedukasi masyarakat tanpa pandang bulu untuk bisa terus menerapkan protokol kesehatan Bapak-Bapak dan juga Dr. Evi kalau kita berbicara mengenai polemik instruksi dari Mendagri nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian COVID-19 ini yang dianggap dapat melakukan tindakan sampai dengan pemecatan kepala daerah tanggapan dari Bapak-Bapak sendiri seperti apa saya akan silakan yang pertama kepada Pak Saan masih di unmute Pak micnya Pak Saan oke tadi agak blank oh oke agak blank kalau kita berbicara mengenai polemik dari pelanggaran protokol kesehatan ini tidak tanggung-tanggung Pak Saan bahwa instruksi dari Mendagri terteran nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian COVID-19 ini dianggap dapat memecat kepala daerah dan kita lihat bahwa Gubernur DKI Jakarta beserta Gubernur Jawa Barat pun sudah dipanggil untuk dimintai keterangan dan tidak tanggung-tanggung pula bahwa Kapolda Metro Jaya serta Jawa Barat pun terkena imbasnya akibat dari pelanggaran protokol kesehatan tanggapan Pak Saan sendiri bagaimana? ya pertama memang penegakan protokol kesehatan itu terkait dengan soal jaminat akan keselamatan dan kesehatan masyarakat jadi itu hal yang paling penting jadi sisi kemanusiaan itu hal yang sangat penting dan negara dan kita semua harus memberikan jaminan kepada masyarakatnya nah terkait dengan jaminan itu maka seluruh aparatur negara dari mulai pusat provinsi kabupaten kota itu harus bertanggung jawab untuk menjamin itu semua apa tanggung jawabnya? tanggung jawabnya itu adalah melakukan penegakan terhadap protokol kesehatan jadi dia harus mampu menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan memberikan tindakan yang tegas bagi mereka-mereka yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan jadi itu itu sekali lagi sebagai sebuah bentuk perlindungan akan kemanusiaan kita semua nah terkait dengan itu pemerintah dalam hal ini apa pemerintah pusat melalui mendagri itu memberikan sebuah instruksi tentu memang patut kita apresiasi apa instruksi itu terkait dengan nanti apa ada pemecatan terhadap kepala daerah yang dianggap tidak mampu menegakkan protokol kesehatan tapi sekali lagi memecat kepala daerah itu walaupun meranggap protokol kesehatan itu tidak gampang karena memang ada undang-undangnya undang-undang PMDA dan sebagainya jadi ada prosedur apalagi kepala daerah itu dipilih melalui sebuah proses politik yang namanya elected dia dipilih secara langsung jadi tidak tidak bisa serta-merta dipecat ada mekanismenya jadi kalau istilahnya kalau di daerah itu ada kemakjulan itu harus ada sebuah pelanggaran berat dan itu pun itu harus dibawa ke DPR DPR nanti dikirim ke Mendagri Mendagri minta pertimbangan Mahkamah Agung dan sebagainya hal ini tidak mudah tapi sebagai sebuah instruksi dan sebagai sebuah upaya untuk mencegah penyebaran COVID dengan cara penerapan protokol kesehatan secara ketat itu menurut saya perlu diapresiasi jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah lagi sebagai sebuah bentuk dari komiten pemerintah untuk melindungi dan memberikan jaminan akan keselamatan dan kesehatan warga masyarakat oke Pak Haru bagaimana dengan Anda Pak Haru iya kalau menurut saya sih sebetulnya harapan saya bahwa pemerintah itu melaksanakan undang-undang karantina kesehatan sebetulnya sehingga dengan demikian jelas hak dan kewajiban dari semua pihak hak pemerintah pusat apa hak pemerintah daerah apa dan kalaupun misalnya ada pelanggaran juga harapan saya sanksinya juga jelas sejauh ini sejauh ini sudah jelas belum sanksinya Pak Haru saya melihat yang disampaikan Pak Menteri dalam negeri ini ya kepanikan saja kalau saya sampai mau berhentikan kepala daerah kemudian juga polisi manggil gubernur mau dikenakan tindak pidana dan sebagainya buat saya sekarang kan kondisinya sudah begini ini kan pilihan kita bersama milik PSBB tidak melaksanakan undang-undang karantina sehingga hasilnya seperti ini dari awal memang PSBB ini tidak akan efektif karena ya kan kita berusaha menghindari dari kerumunan sementara kalau itu tidak ada sanksi ya saya kira sulit begitu di samping juga harus ada penjaminan dari pemerintah untuk menyediakan kebutuhan masyarakat seandainya tidak boleh berkerumun akhirnya kan kita melakukan optimasi begitu daripada tidak melakukan apa-apa ya kita memperlakukanlah PSBB itu yang sangat sulit mengukur tingkat keberhasilannya dulu awal-awal ada checkpoint sekarang kan sudah tidak ada lagi checkpoint kemudian dulu kita begitu ketat sekarang sudah tidak ketat jadi kalau menurut saya lebih baik kita duduk bersama tidak usah mengeluarkan ancaman untuk memperhatikan kepala daerah segala macam begitu ya polisi juga tidak usah panggil-panggil kepala daerah sudah duduk saja sama-sama apa yang bisa kita lakukan sekarang itu kondisinya di kota Bandung di beberapa kota yang lain juga di Jawa Barat itu peningkatan kasus COVID sudah terus meningkat dan tampung rumah sakit juga sudah sudah semakin berat gitu ya sudah waiting list gitu ya balai RW sudah mulai disiapkan gitu dan sebagainya saya kira ya ini yang harus kita bicarakan bersama-sama gitu nggak usah ditambah dengan mengancam memberhentikan dan memanggil kepada daerah ke polisi saya kira ya kita duduk bersama saja keputusan bersama gitu ya kita memilih mengatasi COVID dengan cara demikian gitu kalau misalnya begitu duduk bersama jangan ada kepanikan dan juga reaksi yang super cepat untuk bisa menanggulangi kerumunan akibat dari pelanggaran protokol kesehatan regulasi yang kita miliki itu berarti ada indikasi kepanikan Pak Arlan apakah benar jika ada regulasi yang memang diciptakan karena ada suatu karakteristik kepanikan ini akan efektif atau hanya apa ya kalau kita bilang hanya gertakan di awal saja oke menarik ini Mbak Santi kemudian terima kasih juga tadi sebenarnya saya sudah menyimak dari apa yang dikatakan oleh Kansahan dan Kang Haru tapi yang sebenarnya yang paling menarik dari polemik protokol kesehatan ini sebenarnya kan tadi di awal kita sudah menyinggung misalnya terkait dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Pak Tito kemudian yang bisa memberhentikan kepala daerah terkait dengan protokol kesehatan saya melihat gini saya sepakat dengan Pak Haru sebenarnya ada banyak aturan yang kemudian sudah menekan bagi efektivitas agar kepala daerah bisa bekerja lebih lebih ekstra namun juga perlu disini juga harus kita ketahui terkadang mungkin hal-hal tersebut dianggap sepele oleh beberapa kepala daerah jadi kalau misalnya apakah kepala daerah bisa diberhentikan kalau merujuk kepada undang-undang nomor 23 tahun 2004 misalnya kita berbicara di pasal 78 itu kan jelas memang bisa kalau kemudian kepala daerah itu dia melanggar dari ketentuan perundang-undangan tapi saya sekali lagi katakan menggarisbawahi itu tapi tidak serta-merta bisa begitu saja jadi tadi saya sepakat sebenarnya tidak serta-merta kemudian diberhentikan dan kemudian pusat pengambilan itu tidak bisa karena ada proses yang panjang disitu ada DPRD disana kalau misalnya di tingkatan daerah ada hak interpelasi dilakukan disana itu panjang sekali dan itu butuh proses dan ini yang tadi dikatakan oleh Kang Haruku misalnya ketika berbicara kalau memang kepala daerah disini pada posisi disini dia abai tolong diingatkan saja kemudian tidak tidak menggunakan proses-proses yang tadi dalam tanda kutip sehingga kepala daerah tidak efektif bekerja jadi saya khawatir begini tadi Kang Haru misalnya sudah menyinggung kepala daerah kemudian dipanggil ke kantor polisi ke Polda kalau pemanggilan itu akan bersifat memakan waktu nah di sisi lain kepala daerah misalnya ya saya katakan Pak Duduan Kamil kemarin dipanggil dia akan menghabiskan banyak waktu padahal masih banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang harusnya diselesaikan tapi pemanggilan itu memang bukan tanpa sebab nah hal itulah yang kemudian saya katakan bahwa memang perlu kita cek dan cek dulu keefektifitasannya ini kemudian kalau kemudian ada banyak kepala daerah yang dalam Tandak Turit tadi mengatakan membiarkan kerumunan itu tanpa melakukan penindakan tegas ditegur oleh Menteri Dalam Negeri dan kemudian ya istilahnya di warning lah dan bagaimana ke depannya gitu kan nah itu yang yang penting tadi juga saya sepakat oleh Kang Hal dan Kang Taat di kita itu lama-lama konteks protokol kesehatan itu yang awalnya ketat menjadi kendor longgar longgar nah ini yang kemudian perlu kita apa namanya ya tadi bisa dikatakan lagi bersama kemudian apa yang harus dilakukan karena kalau saya melihat juga aturan-aturan yang telah dibuat itu sudah sudah sangat apa namanya sudah sangat menekan sudah cukup sudah cukup tanpa harus kalau semua kemudian tidak hanya kepala daerah hanya masyarakat juga paham undang-undang karantina nomor 6 tentang kesehatan itu sudah cukup menurut saya sudah tinggal bagaimana bagaimana mengimplementasikannya nah untuk mengimplementasikan tidak bisa satu arah misalnya tidak hanya pemerintah kemudian ada masyarakat juga nah disini ketika pemerintah sudah membuat aturan kemudian diimplementasikan dan dilakukan dan kemudian masyarakat yang masih melanggar tinggal tidak tegas nah kan yang sekarang itu adalah ada tindakan tegas yang seolah-olah masyarakat juga melihat ada pemilihan tindakan tegas yang ini tegas yang ini tidak tegas yang ini biasa saja nah ini yang kemudian perlu juga kita samakan persepsinya sehingga undang-undang ini atau kebijakan yang telah dikeluarkan tentang karantina kesehatan tentang protokol kesehatan itu bisa sama-sama kita kawal tidak hanya pemerintah yang mengawal tapi masyarakat juga harus mengawal dan itu saya pikir persoalan-persoalan tentang protokol kesehatan itu selesai dibantu oleh teman-teman kesehatan yang juga ikut terus mengedukasi jadi kita juga harus memahami bahwa ada teman-teman nakas yang berjuang nah kalau begini kan agak sulit karena orang masyarakatnya abai kemudian pemerintahnya tidak tegas nakasnya kerja terus akhirnya tidak sampai ke titik bahwa implementasi kebijakan ini jadi memang perlu ada ketegasan kebijakan makin lama makin kendor kemudian nakas juga semakin kerja keras untuk terus mengedukasi mengingatkan masyarakat mengenai protokol kesehatan pada saat ada kejadian kerumunan masa dimanapun itu yang dijadikan pelampiasan dalam hal pertanggung jawaban adalah kepala daerah kita coba tanyakan kepada nakas kita dokter Evi mendengar suara saya ya iya oke berkaitan dengan protokol kesehatan yang tadi disampaikan oleh dokter Arlan bahwa semakin lama kok protokol kesehatan kita semakin kendor apakah ini hanya perasaan kita saja atau sebenarnya di lapangan memang tenaga medis sudah luar biasa kerja keras tapi memang tidak didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah ya jadi yang perlu dipahami bahwa menurut saya tanggung jawab untuk menegakkan protokol kesehatan dalam rangka meminimalisir pencegahan COVID ini bukan hanya tanggung jawab pada pemerintah tetapi jadi menjadi tanggung jawab kita bersama masyarakat pihak swasta juga sehingga baik pemerintah maupun masyarakat perlu sama-sama secara sadar melaksanakan perannya masing-masing dengan baik dan pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah ini mengawasi serta memastikan bahwa pelaksanaan protokol kesehatan yang telah dibuat agar benar-benar diikuti dan ditaati oleh seluruh pihak dan masyarakat ikut sertai juga memastikan dan mematuhi aturan tersebut secara disiplin nah tadi mungkin saya apa namanya untuk terkait misalnya kepala daerah mungkin memang rasanya bukan kapasitas saya untuk menanggapi cuman tapi saya mendukung ya bahwa perlu ada sanksi yang tegas untuk siapapun yang melanggar protokol kesehatan baik bentuknya itu seperti apa saya pikir perlu dikaji kembali sanksi yang efektif dan membuat para pelanggar ini nantinya akan jerah dan tidak akan mengulangi lagi tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana adanya tindakan preventif jadi pencegahan supaya penularan covid di Indonesia kepada seluruh pihak melakukan yang melakukan pelanggaran bagaimana mengedukasi sosialisasi terkait protokoler yang perlu harus kita bungkatkan itu saya rasa oke perlu adanya peraturan kebijakan yang terus menguatkan kerja dari tenaga kesehatan untuk terus mengedepankan protokol kesehatan karena kalau kita lihat semakin hari jumlah yang terkonfirmasi positif covid semakin banyak walaupun memang tingkat kesubuhannya pun cukup tinggi ya dok ya tapi kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini bisa kita taklukkan karena iya kan kalau kita bilang pandemi akan hilang sepertinya jauh cukup lama kita harus bisa menghilangkan pandemi ini tapi bagaimana cara masyarakat untuk bisa menaklukkan pandemi tentunya tadi sinergitas antara pihak pemerintah tenaga kerja dan juga lagi selator ini terus berlanjut dan berkesinambungan betul ya kuncinya disiplin disiplin kita semua bagaimana kemudian seluruh baik masyarakat pemerintahnya dari mulai pusat sampai daerah melaksanakan protokol kesehatan ini dengan baik dengan maksimal oke kuncinya adalah disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan apakah kegiatan yang diselenggarakan di Megamendung Bogor Jawa Barat itu termasuk tindakan pelanggaran kedisiplinan dari progres kita akan bahas setelah judah tentunya dalam program Jabar Terkini terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan program Jabar Terkini dan tema yang saya angkat malam hari ini adalah berkaitan dengan polemik pelanggaran protokol kesehatan dari mulai tanggal 10 November lalu kita coba flashback bahwa kedatangan salah satu ulama besar ini menciptakan kerumunan yang luar biasa banyak dimulai dari pelanggaran kasus progres oleh masa penjemputan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pernikahan dari putrinya secara besar-besaran dan tentunya ini berakibat kepada pencopotan dari Kapolda Jawa Barat dan juga Kapolda DKI Jakarta apakah pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran protokol kesehatan dan apakah memang pihak terkait loss control terhadap kegiatan tersebut Dr. Evi saya ingat tanya ini termasuk dari pelanggaran kedisiplinan dalam protokol kesehatan sepertinya kita harus punya pencerahan kepada pemisah di rumah pada saat kita ingin melenggarakan kegiatan baik itu pernikahan tabrik akbar atau apapun itu yang mengundang masa sebaiknya protokol kesehatan yang harus dikedepankan dan harus diutamakan oleh masyarakat sebagai penyelenggara seperti apa iya menanggapi kasus kepulangan di Megamendung saya rasa saya juga sampai frustasi juga kadang mas saya sebanyak itu dan banyak sekali di grup apalagi di grup teman-teman saya di yang dokter mereka banyak berita habis dari kejadian itu banyak cluster-cluster tertentu yang di Bekasi yang di Tangerang habis dari situ dan itu memang membuat kalau menurut saya jelas itu melanggar protokol kesehatan dan perlu sanksi yang tegas dan betul kan tadi saya sudah bilang di depan bahwa bersama-sama bukan hanya tugas pemerintah tapi masyarakat juga swasta juga dan seharusnya beliau yang mempunyai masa yang mempunyai pengaruh kepada masyarakat banyak harusnya bisa ikut membantu mesosialisasikan gitu ya ketika kita bersama-sama untuk membuat acara seminimalis mungkin contohnya salah satunya kita buat zoom meeting begini kan dalam rangka mencegah penularan covid-19 tapi beliau tidak mengambil apa namanya tindakan tersebut dan memang perlu di ya saya sebagai nakas yang sehari-hari masih praktek yang sehari-hari ketemu pasiennya yang sehari-hari ketemu melakukan pemeriksaan ada yang positif lagi ada yang positif lagi dan ini memang tiap harus pemerintah harus mengambil tindakan tegas pemerintah harus mengambil tindakan tegas dan kabarnya sudah didenda sebesar 50 juta rupiah ini worthnya tidak untuk kerja keras nakas selama ini ya dengan kematian para nakas dengan kematian rasanya rasanya bentuk seperti itu tidak cukup ya apalagi kita sebagai nakas yang ya kita banyak banyak kabar duka tentang kematian para dokter para perawat gitu ya ini perlu dikaji terus sama-sama gitu dan mungkin bukan kabinat untuk untuk membahas sanksi atau denda gitu ya tapi harus mungkin para pemangguh kekuasaan yang lain disana yang harus memikirkan ini dengan serius cukup serius oke Pak Saan rekan-rekan di komisi 2 DPRI dan komisi yang lainnya khususnya mengikapi hal tersebut tanggapan Pak Saan beserta rekan-rekan seperti apa? ya pertama ya saya sendiri ya di komisi 2 ketika pemerintah penyelenggara pemilu DPR bersepakat untuk melanjutkan filkada kita ada syarat untuk melakukan apa penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat maka semua bentuk-bentuk kampanye yang menyebabkan perumunan masa banyak itu kita larang bukan ditiadakan dilarang misalnya model kampanye tadi ada konser musik ada apa jalan santai macam-macam bahkan tatak muka pun dibatasi 50 orang dan kalau misalnya itu ada sanksinya juga bahwa seluruh aparat penegak hukum yang lainnya bertindak bahkan ada larangan dia tidak boleh kampanye selama 3 hari kalau mereka berturut-turut bahkan saya sendiri termasuk yang mengusulkan disqualifikasi bagi pasangan calon kepala daerah yang dengan sengaja dan berturut-turut melakukan perlanggaran protokol kesehatan itu nah itu saja kita ingin terapkan sedemikian rupa ketatnya karena tadi komitmen terhadap pelindungan jaminan dan kesehatan dan keselamatan itu kan menjadi hal penting nah terkait dengan apa yang sudah terjadi belakangan saya memahami gimana rasa frustasinya para nakes ya ketika apa berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan karena dia ada di garda terdepan tapi di satu sisi ada ironi itu ada kurumunan yang luar biasa dalam jumlah ribuan bahkan diklaim belasan ribu tapi semua AB seakan ada sebuah pembiaran nah menurut saya hal-hal seperti ini ke depan tidak boleh berlaku karena jelas-jelas itu adalah melanggar protokol kesehatan COVID-19 itu jelas melanggar dan itu jelas ada sanksinya bahwa sanksinya saya tidak bukan soal nominal yang apa yang menjadi persoalan mungkin nominal dalam sanksin itu sudah paling maksimal tapi ada hal-hal lain adalah soal tadi kesadaran bersama dari semua kelompok masyarakat untuk sama-sama memahami ini ada dalam situasi yang membahayakan semua karena semua ini membahayakan semua maka semua harus sama-sama bisa menahan diri nah maka terkait dengan soal tadi kepala-kepala daerah kadang ada yang AB kadang ada yang membiarkan sebenarnya hal-hal seperti ini kan sudah bisa diantisipasi bisa saja bisa saja di awal kepala daerah melakukan persuasi pendekatan-pendekatan persuasi untuk diajak dialog bahwa ini sebenarnya kurang pas kalau dilakukan karena dampaknya kan kalau dari sisi agama kita selalu bicara ada Ustadz Harula itu kan manfaat dan madoroti jadi kalau kita mau melakukan kegiatan kita harus lihat dari sisi manfaat dan madoroti ini kita tidak melihat dari sisi politiknya nah hal-hal seperti ini jelas saya katakan itu melakukan jadi wajar kalau misalnya ada implikasi berikutnya misalnya implikasi kepala-kepala daerah dimintai keterangan dan sebagainya karena tadi ini adalah melanggar ketika ada pelanggaran tentu akan diberikan sanksi dan siapa yang melanggarnya itu harus dikasih tahu apa ini untuk pembelajaran ke depannya supaya apa supaya semua orang apakah itu apa pengelola kebijakan misalnya pemerintah dari pusat sampai ke daerah apakah itu kelompok masyarakat dan sebagainya semuanya ini harus sama-sama berkomitmen untuk mencegah ini karena dampaknya luar biasa kalau kita lihat dampaknya sedih juga misalnya saya pemedan lihat bandara mati saya kasihan juga yang merugikan masyarakat juga jadi pemerintah tidak gampang berusaha menyeimbangkan antara aspek kesehatan dengan aspek ekonomi dia berusaha menyeimbangkan kalau terlalu berat ke aspek kesehatan ekonomi mati terlalu berat ke ekonomi kesehatan yang terganggu maka pemerintah mengatur ini tapi ketika pemerintah mengatur ini tapi kelompok masyarakatnya tidak bisa diatur bahkan ada kesan terang-terangan melanggar terang-terangan melanggar kalau kalau AB kan masih bisa dipahami tidak sadar kan AB kan tidak sadar tapi kalau dia sedangkan sengaja hal-hal seperti itulah yang memang harus apa kedepannya tidak boleh terjadi lagi nah untuk supaya kedepannya tidak boleh terjadi lagi penting apa-apa yang sebelumnya tanpa melihat siapapun kelompok manapun ini burni adalah penegakan terkait protokol kesehatan memang harus ditelusuri harus diproses bentuknya seperti apa ya silahkanlah aparat penegak hukum yang menjalankan tapi kalau kami di komisi 2 siapapun yang mengelanggar kepala pas kita desak mendagri ketika misalnya masa pendaftaran pilkada itu banyak yang melanggar orang iring-iringan mengantar ke KPU pasangan calonnya kita minta mendagri untuk memberikan surat teguran secara tertulis kepada mereka melahkan kalau perlu saya angkatkan mereka disqualifikasi ke bawah ke KPU karena sudah konteks membahayakan orang lain dalam konteks membahayakan orang lain kemudian juga memang secara terang-terangan melanggar protokol kesehatan sepertinya tidak elok kalau kita melihat bahwa ini ada komoditas politik di dalamnya karena tadi tujuannya untuk penegakan protokol kesehatan adalah keselamatan masyarakat luas ya Pak Asaan itu yang paling penting secara universal politik itu kan hakikat tertinggi dari politik itu soal kemanusiaan itu yang paling penting nah salah satu kemanusiaan itu karena hak dia untuk bisa mendapatkan jaminan akan keselamatan dan kesehatan dan negara harus melindungi negara negara harus melindungi kalau kita coba lihat dan juga dengarkan bagaimana statement dari Pak Haru berkaitan dengan protokol kesehatan yang memang terus menerus menjadi polemik dan kita lihat juga bahwa pernyataan dari pasahan bahwa ini bukan hanya komoditas politik saja yang diangkat tapi memang lebih mengetumakan kinerja dari nakas keselamatan masyarakat juga pandangan Pak Haru sendiri dengan kondisi saat ini yang semakin lama kok sepertinya pemerintah sedikit demi sedikit melonggarkan protokol kesehatan tersebut yang jauh lebih ketat di awal pandemi Pak Haru ya kalau saya melihat masalah ini kan masalah ekonomi dengan masalah kesehatan kita kan memutuskannya dengan cara diseimbangkan ekonomi dengan kesehatan tapi kalau menurut saya sebetulnya tidak bisa diseimbangkan itu tidak bisa karena penyebab resesi ekonomi kita ini kan covid jadi kalau diseimbangkan artinya kan kita kita longgarkan kan sedikit-sedikit gitu supaya ekonominya tumbuh kan begitu kan nah kalau sekarang kita longgarkan sedikit-sedikit gitu ya supaya ekonominya tumbuh ya nanti ekonominya tumbuh covid-nya juga tumbuh kan gitu berbarengan begitu ya Pak Haru begitu covid-nya tumbuh lagi ekonominya turun lagi kan gitu ya akhirnya jadinya bolak-balik gitu zona merah ketat yang yang kelewatan kalau sudah zona merah nggak diperketat gitu kan ini sudah zona merah diperketat nanti zona orange agak ketat zona kuning lebih nggak ketat lagi gitu kan nanti covid-nya naik lagi gitu kan ya iya nggak selesai selesai kalau menurut saya gas rem gas rem terus ya Pak Haru ya poco-poco lah jadi menurut saya ini kan kamu harus tahu nih kamu harus tahu nih kamu harus evaluasi nih kebijakan menyeimbangkan ini benar nggak gitu kesatu ya yang kedua ya saya kira-kira kita harus berpikir lebih substansial gitu ya manggil kepala daerah ke mana ke polda itu kata saya nggak substansial mendagri mengeluarkan surat akan berhentikan kata saya nggak substansial yang substansial itu sebetulnya kita ini mau melaksanakan undang-undang karantina atau tidak oke kalau tidak melaksanakan undang-undang karantina ya begini hasilnya gitu nah yang berikutnya masalah ini pelanggaran atau tidak saya kira clear semua kerumunan adalah pelanggaran saya setuju dengan pasangan dari siapapun kelompok mana mau yang daftar pemilu mau yang bikin acara apapun gitu ya dia berkerumun menurut saya harus diberikan sanksi kenapa 50 juta karena yang dipakainya perda oke nggak dipakainya undang-undang kalau undang-undang bisa lebih gitu nah supaya tidak terhindar ini politik tebang pilih gitu ya ya harus dilakukan semua gitu harusnya kalau mau diperiksa 10 jam ya Jawa Barat juga diperiksa 10 jam jangan yang satu 10 jam yang satu 2 jam yang satu dipanggil didana yang satu tidak ini kan jadi repot nanti termasuk nasibat Tuan Sembako pakai stiker gitu seperti pakai duitnya dia sendiri kan nggak boleh kalau ini dari ABBD ditulis dari ABBD supaya daerah nggak macam-macam gitu kebijakannya ya kan harusnya disamakan kalau misalnya 2021 itu masih ada bansos gitu ya perintah oleh Presiden bahwa semua provinsi semua kota kebuatan harus menganggarkan angka anggarannya sekian persen untuk penanggulangan COVID dalam konteks kesehatan penegakan hukum dan juga bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak ini kan belum tidak begitu akhirnya macam-macam begitu kan daerah mengambil sikap gitu jadi menurut saya ini juga masukkan untuk nitip lah kekangsaan karena beliau di komisi 2 ya di DPR RI ya saya kira perlu dimasukkan ke Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi selain masalah resabel ya gitu masalah dia evaluasi ini kira-kira kebijakan selama ini sudah pas atau belum nah kalau dari saya masukannya tampaknya perlu di evaluasi untuk kemudian ada langkah-langkah yang lebih spesifik lebih tegas ya supaya COVID-19 ini bisa segera menurun di Indonesia gitu ya tentu saja kalau hilang dan tidak hilang itu kan karena kalau subhanahu wa ta'ala tapi kan minimal ikhtiar dari kita kan harus maksimal gitu gitu terima kasih Pak Haru dan kita coba dengarkan tanggapan dari Dr. Alan sendiri berkaitan dengan statement Pak Haru yaitu politik tebang pilih masih terasa di negara kita kemudian juga contohnya sudah disebutkan ada yang diperiksa 10 jam ada yang diperiksa 2 jam nah kebijakan apa sih yang sebenarnya ideal untuk bisa memberikan efek jerak kepada masyarakat dan tidak buang-buang waktu kepada kepala daerah untuk datang ke pihak kepolisian kita akan dengarkan statement dari Dr. Alan setelah jeda berikut pemirsa tetap bersama kami dalam program Jabar Terkini terima kasih pemirsa Anda masih terus menyaksikan Jabar Terkini tentunya tema yang dibahas malam hari ini berkaitan dengan polemik pelanggaran protokol kesehatan memakai masker kemudian menjaga jarak mencuci tangan dan yang paling penting saat ini yang difokuskan oleh pemerintah adalah menindak lanjuti menindak tegas kerumunan yang memang khawatir berpotensi menyebarkan COVID-19 dan tentunya ini mengakibatkan banyak kepala daerah termasuk Gubernur Jawa Barat dan juga Gubernur DKI Jakarta dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan berkaitan kerumunan kerumanan yang terjadi di Jakarta dan juga Jawa Barat data yang saya miliki ini Mendagri sudah menegur sebanyak 83 kepala daerah pelanggar protokol kesehatan terdiri dari 1 Gubernur 39 Bupati 5 Wali Kota 31 Wakil Bupati 7 Wakil Wali Kota dan juga pihak Kemendagri akan menindaklanjuti para kepala daerah yang masih tidak responsif terhadap pelanggaran protokol kesehatan politik tebang pilih tadi sempat saya tanyakan kepada pengamat politik Unjani kita Dr. Arlan ini masih terasa barangkali di Indonesia dan juga contohnya pun sudah disebutkan oleh Pak Haru Suwandaru nah tanggapan dari pengamat politik kita seperti apa Dr. Arlan berkaitan dengan tadi politik yang ternyata bisa disusupi di prokes atau bahkan prokes yang disusupi oleh politik tanggapannya silahkan oke terima kasih Mbak Satri dan terima kasih juga Pak Haru dengan saat saya coba akan melihat dalam perspektif saya sebagai pengamat politik tentunya saya melihat gini ada beberapa apa namanya multitapsir di masyarakat terutama kalau saya melihat kerumunan itu tadi dikatakan bahwa ada orang yang berkerumun kemudian itu bisa disangsi nah tapi ada juga kemudian sebenarnya kan boleh kita sebenarnya berkerumun selama kemudian kita melaporkan kepada Satgas izin Dr. Evi kalau misalnya saya salah ya ada beberapa hal yang perlu memang dilaporkan kepada Satgas dan apa tujuan acaranya dan kemudian tetap harus memperhatikan protokol yang kesehatan misalnya ini ya saya kemarin dapat apa namanya pelatihan saya tanya kepada si pelaksana pelatihan apakah kemudian ini sudah sesuai dengan protokol yang dia katakan bahwa dalam ruangan ini isinya adalah 50 orang kita hanya diisi oleh 25 orang kemudian selama 2 jam kita harus keluar dari ruangan itu dan lain sebagainya oh saya pikir berarti dia sudah melapor kepada Satgas dan kemudian apa-apa apa namanya apa-apa yang sudah disampaikan oleh Satgas diikuti secara protokol yang kesehatan dan saya yakin berarti saya merasa bahwa ini mungkin tidak melanggar tapi ada juga kemudian hal-hal yang yang tadi dikatakan oleh Kak Haru ada kerumunan yang kemudian tidak ditindak tegas tapi ada satu kerumunan yang kemudian ditindak tegas nah saya melihat begini ini yang kemudian akhirnya menjadi apa namanya masyarakat melihat bahwa itu sesuatu yang terbang pilih nah saya katakan di awal sepakat juga bahwa hal tersebut memang harus ditindak secara tegas bersamaan oleh pemerintah sehingga tidak ada tidak ada kemudian asumsi-asumsi atau opini di publik bahwa ini pemerintah seolah-olah membiarkan yang satu tapi juga apa namanya yang lain ditindak tegas nah ini juga salah satunya jadi kalau saya melihat bahwa kan aturan ini akan menjadi efektif ketika ada saksi yang tegas ada sosialisasi yang terus dilakukan dan yang ketiga adalah ada kesadaran untuk mematuhi itu kan sebenarnya selesai nah tadi yang kata-kata dan kemudian adalah saya juga kita juga tidak bisa menduga-duga bahwa kemudian tadi kan Haru mengatakan bahwa kenapa yang satu dipiksa 10 jam dan kemudian yang satu yang dipiksa hanya 2 jam itu kan sebenarnya hal-hal tersebut saya tidak melihat bahwa itu bagian sesuatu yang dipilih-pilih tapi kemudian ini kan saya bisa melihat apakah itu bagian dari persoalan penyidikan itu kan hanya butuh waktu 2 jam atau 10 jam itu kan bagaimana pengembangan penyidik di kantor polisi dan yang yang tadi dikatakan terkait dengan sanksi yang di menjagri saya melihat bahwa teguran-teguran itu sebenarnya harusnya publish kepada pemerintah sorry publish jadi kita tahu bahwa oh yang ini sudah ditegur posisinya di mana sehingga ada evaluasi juga dari masyarakat kepada pemerintah pemerintah setepat tadi kan dikatakan ada hampir 80 sekian kepala daerah tapi saya yakin sedikit sekali masyarakat yang tahu siapa saja yang ditegur dan ini akhirnya tidak menjadi evaluasi nah kalau kemudian ini misalnya Mendagri juga mempubli siapa-siapa kepala daerah yang kemudian ditegur dan apa apa salahnya dan kemudian tegurannya itu ada di posisi yang mana masyarakat akan sama-sama masyarakat akan sama-sama melihat dan kemudian akan sama-sama mengevaluasi jadi jadi tidak hanya kemudian teguran dan kemudian teguran ini tidak berepek atau tidak berdampak kepada yang lain kepada penerakan akhirnya ya kepala daerah kalau menurut saya kepala daerah yang ditegur itu sebenarnya kan ada ada trust jadi sehingga kalau saya melihat misalnya kepala daerah saya ditegur kemudian saya melihat kemudian apa ditegur ya oleh Mendagri karena dia tidak menjalankan protokol kesehatan dan ada beberapa kasus yang kemudian diabaikan saya tidak merasa percaya kepada kepala daerah dan imbasnya adalah kepada nanti ketika pemilihan kepala daerah yang lain dan kepala daerah yang akan datang kalau dia menjalankan saya sudah kehilangan trust hilang jadi yang saya maksud bagaimana kemudian teguran-teguran atau apapun kepada kepala daerah di apa di pabis dan kemudian kita evaluasi dan kita itu menjadi bagian sesuatu yang positif buat kepala daerah untuk terus membendahi dan memperbaiki apa yang masih kurang di daerah terkait dengan aturan protokol kesehatan ini yang penting karena masyarakat awam di luar sana berpandangan bahwa setiap orang yang dikenai teguran pasti kerjanya tidak bagus begitu ya Pak Arlan kalau saya kesimpri saja sebagai masyarakat yang ditegur berarti ada sesuatu yang salah yang harus diperbaiki sehingga kan membuat saya harus berpikir apa kemudian atau kemudian bisa saya ke masyarakat berpikir wah kasian nih kepala daerah saya ditegur jangan-jangan kita yang masih abai kita harus bantu kepala daerah kita itu kan kemudian banyak macam feedbacknya sangat feedbacknya kalau saya melihat oh iya betul yang kemarin ternyata memang dia abai membiarkan dan lain sebagainya aku nanti next gak akan pilih dia tapi kalau kemudian waduh kasian juga ya ini gara-gara masyarakat yang tidak patuh ini kita harus bantu bantu kepala daerahnya sama-sama mengedukasi supaya tidak dapat teguran untuk kepentingan siapa kepentingan kita bersama gitu loh Mas Sayai oke jadi multi persepsi pada saat ada peneguran pemanggilan kepala daerah yang sedang berlangsung ini memang masyarakat akan terbagi menjadi dua pandangan barangkali begitu ya Pak Arlan itu ya menurut saya tinggal bagaimana masyarakat mengikapinya dan kemudian kalau saya sebagai apa namanya masyarakat Jawa Barat melihat Pak Ridwan Kamil dipanggil kemudian ya Pak Ridwan Kamil dipanggil gara-gara misalnya kasus Megabendung gitu ya disana ya tinggal bagaimana Pak Ridwan Kamil mengevaluasi kemudian kita juga harus berhati-hati kalau kita akan mengadakan acara yang sifatnya berkerumun dan lain sebagainya atau mengingatkan siapapun itu yang kemudian akan mengadakan acara sifatnya berkerumun kita bilang kita selain untuk menjaga apa namanya menjaga protokolan kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19 kita sama-sama membantu pemerintah agar kemudian pemerintah tidak lagi menjadi apa namanya istilahnya menjadi pemerintahan yang negatif persoalan-persoalan yang apa yang yang istilahnya akhirnya menjadi yang tidak sustansi gitu dan lain sebagainya itu yang menurut saya sinergitas yang harus dikedepankan untuk melaksanakan tadi protokol kesehatan ini kita di menit-menit terakhir Bapak-Bapak dan juga dokter saya ingin kembali ke Pak Saan berkaitan dengan closing statement untuk protokol kesehatan yang tentunya masih menjadi polemik idealnya aturan yang memang harus dijalankan dan dievaluasi oleh pemerintah seperti apa karena tadi harapan dari pengamat politik Unjani kita ingat sekali ada transparansi pemberitaan di luar sana berkaitan dengan siapa-siapa saja kepala daerah yang memang ditegur kemudian apa tindak lanjutnya silahkan Pak Saan ya penting transparansi memang penting ya yang kedua juga aspek keadilan juga penting artinya ketika melakukan proses penindakan bagi para pelanggar prokes itu harus diperlakukan sama tentu dengan apa bobot yang berbeda-beda tingkat dilihat dari tingkat pelanggarannya sama kalau diperiksa kenapa ada yang 2 jam kenapa ada yang 10 jam itu kan tentu terkait dengan soal tingkat dari pelanggaran yang berbeda-beda tapi sekali lagi transparansi penting yang kedua tentu membangun kesadaran bersama di semua kelompok masyarakat kemerintah dan juga kelompok-kelompok yang lain itu penting karena ini menyangkut soal masa ke depan bersama juga kita kan gak mau seperti ini teruskan kita ingin cepat pulih ingin cepat kembali normal ekonomi normal semua normal maka kita berharap bahwa masyarakat punya kesadaran yang sama pemerintah menegakkan aturan menjalankan aturan dan kita sama-sama semua harus menahan diri agar kita selamat dan terbebas dari kopi 19 terima kasih pasangan berlanjut ke Pak Haru silahkan statement terakhir untuk pemirsa Bandung TV berkaitan dengan polemik yang terjadi saat ini ya saya kira ini lagi covid jangan berpolemik secara politik gitu ya jadi kita sama-sama aja gitu kalau ada masalah ya duduk bareng lah gitu ya kita berdiskusi kita bermusawarah cari solusi gitu ya saya setuju tadi kalau misalnya penegakan hukum tidak boleh berpandang bulu gitu ya harus adil harus transparan kemudian kalau pendapat saya kesehatan harus diutamakan dibandingkan ekonomi karena berdampak ekonomi itu dari kesehatan gitu ya covid itu berlaku global siapa saja negara mana saja tiada ampun gitu dia kewijakannya salah maka pasti akan berdampak panjang untuk kesehatan dan ekonomi jadi menurut saya kita sekali lagi harus bersama-sama kita atasi bersama-sama semua pihak melaksanakan tugas dan kewajibannya kita harus saling mengingatkan agar kita di dalam pos kita masing-masing dan stop berpolemik stop berpolitik dengan covid-19 karena kayaknya obatnya bukan politik dan berpolemik begitu obatnya kita harus konsisten melaksanakan aturan kita patuhi protokol kesehatan semua pihak menahan diri tadi kata Kang Saat saya setuju itu obatnya jadi berpolemik dan berpolitik saya kira bukan obat yang tepat untuk menghadapi covid-19 terima kasih Pak Haru dok obat terbaik pada saat pandemi seperti ini selain harus menghindari polemik dan juga politik silahkan jadi yang harus kembali kita ingat bahwa covid ini soal nyawa manusia anda boleh tidak sayang terhadap diri anda sendiri dengan melakukan pelanggaran protokol kesehatan tetapi tolong disadari bahwa dengan melanggar protokol kesehatan bukan hanya diri anda yang terancam tapi juga orang di sekitar anda dan saya kembali mengajak untuk para kita semua para pemirsa Bandung TV untuk mendukung pelaksanaan protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19 ini dan dengan memakai masker jaga jarak rajin jisih tangan dan menjalankan gaya hidup sehat dan mungkin satu lagi mencegah lebih baik daripada mengobati tentu saja kita tidak ingin kehilangan momen dengan keluarga kita tercinta karena harus karantina atau sosial atau isolasi mandiri gitu dan mudah-mudahan dengan kita melaksanakan protokol bersama dengan ketat ini akan memperbaiki situasi yang sekarang dan kegiatan kita ke depannya baik sebenarnya kita mobil keadaan di 2020 akan berjalan dengan lancar dan pandemi ini segera selesai khususnya di Indonesia oke terima kasih dok Pak Arlan singkat saja silahkan oke menurut saya adalah ada tiga hal tadi yang saya katakan bahwa mengakhiri polemik protokol kesehatan yang pertama adalah bagaimana ketegasan pemerintah dalam menindak pelanggar protokol kesehatan tidak pernah burung kemudian berandaskan keadilan dan kontinuitas yang penting adalah konsistensi bagaimana kebijakan ini terus-terus dilaksanakan dan tidak tidak menjadi longgar dan kemudian yang terakhir adalah pekerjaan rumah kita sebenarnya pekerjaan rumah di Indonesia itu sangat besar untuk melawan COVID-19 jadi kemudian saya sepakat bahwa tidak memasukkan politik dalam COVID-19 hanya akan menambah pekerjaan-pekerjaan yang keceh yang kecil sementara pekerjaan rumah kita yang paling besar pada saat ini adalah bagaimana kita melawan COVID-19 secara bersamaan secara bersamaan tidak melihat dari elemen mana dari elemen kita sama-sama untuk melawan COVID-19 bersama-sama kita bisa baik terima kasih banyak atas waktu dan juga sharingnya malam hari ini kepada empat narasumber saya terima kasih pasan Mustafa terima kasih juga Pak Harus Wanderu hati-hati di jalan dokter Aransida dan juga dokter Evi selamat malam kemudian juga selamat bekerja terus untuk bisa mengedukasi dan juga menyehatkan masyarakat Indonesia dan pengisah itulah akhir perbincangan saya bersama keempat narasumber saya berkaitan dengan politik sorry polemik kesehatan protokol kesehatan yang ada di Indonesia selalu ingat apa yang diinstruksikan oleh Presiden bahwa konsistensi pada pelaksanaan protokol kesehatan hanya satu tujuannya yaitu keselamatan rakyat Indonesia saya Chrisanti pamit malam hari ini terima kasih sudah bersama saya dari jam 7 tadi kita akan berjumpa lagi di jabar terkini dengan topik yang berbeda minggu depan selalu ingat pesan ibu gunakan masker wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati